Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman subscriber semuanya Selamat datang kembali di channel saya di RR Gaming Channel Oke buat kalian yang baru bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang di RR Gaming Channel Dan semoga tayangan video dari channel ini bermanfaat buat kalian semua Halo teman-teman semuanya Nah pada video kali ini saya akan mencoba membagikan tips Cara mengetahui penyebab PS3 mati total dan cara mengatasinya ya Nah disini sudah ada PS3 Slim di depan saya Dan PS3 Slim ini mati total ya Bisa kalian lihat Untuk lampu indikator merahnya disini tidak menyala sama sekali ya Jadi disini tidak ada tanda-tanda kehidupan ya Bisa dibilang seperti itu Padahal untuk kabel powernya disini sudah ditancapkan ya Nah ini kabel powernya sudah ditancapkan Tetapi untuk lampu indikatornya disini seharusnya menyala merah Tetapi disini tidak menyala sama sekali Jadi disini untuk PS3 Slimnya mati total ya Oke dan disini untuk penyebab dari PS3 mati total sendiri adalah Biasanya dari kabel juga bisa berpengaruh ya Kabel powernya yaitu kabel power yang ini Jadi nanti kalian bisa cek dari yang paling mudah terlebih dahulu ya Kalian nanti bisa cek terlebih dahulu untuk kabel powernya Masih bagus atau sudah jelek ya Nah bisa juga dari colokannya yang kendor juga bisa mengakibatkan PS3nya mati seperti ini ya Dan kemudian yang selanjutnya bisa dari tombol powernya sendiri Nah tombol powernya ini juga kadang kalau rusak juga bisa mengakibatkan PS3nya mati total seperti ini Nah kemudian juga dari power supplynya ya Nah power supplynya itu adalah sama seperti di PC atau komputernya Power supply itu berfungsi sebagai Bisa dibilang sebagai jantungnya ya Jadi tanpa adanya power supply ya sudah dipastikan PC ataupun PS tersebut tidak akan bisa menyala ya Karena disitu pusatnya listrik ada di power supply Nah kemudian yang selanjutnya adalah dari IC power ya Jika disini IC powernya sudah rusak juga bisa mengakibatkan PS3 kita mati total seperti ini Dan bisa juga dari resistor ada yang short atau mungkin yang sudah rusak Juga bisa mengakibatkan PS3 kita mati total seperti ini Nah disini nanti kita akan memulainya dari yang paling mudah terlebih dahulu ya Kita nanti pertama bisa mengecek dari bagian kabel powernya Nah jika sudah memastikan kabel powernya bagus Kita bisa langsung lanjut membongkar PS3nya ya Karena disini untuk kabel power yang ada masih bagus ya Dan juga untuk colokannya juga tidak kendor atau kencang disini Jadi bisa dipastikan untuk kerusakan tidak dari kabel powernya Jadi kita akan bongkar terlebih dahulu PS3nya Oke sekarang kita bongkar terlebih dahulu PS3nya Oke sekarang kita akan memulai untuk membongkar PS3nya ya Dan disini alat yang kalian perlukan adalah sebuah obeng plus ya Yang kecil seperti ini Nah ini adalah mata obeng plus yang kecil ya Nah seperti ini Dan kemudian satu lagi obeng bintang ya Disini obeng bintang segi 6 seperti ini Nah ini buat membuka baut di bagian cover yang sebelah Atau yang di bagian depannya Jadi disini Nah kita balik dulu PS3nya Nah jadi kita akan membuka yang baut 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Ini tidak Dan kemudian untuk obeng yang bintangnya Kita akan membuka baut yang bagian depan ini ya Yang bawah Nah ini 1, 2, 3, 4 Nah disini nanti ada 4 yang akan kita buka baut bintangnya Atau yang segi 6 ya Oke sekarang kita buka terlebih dahulu baut-bautnya Terima kasih telah menonton! Nah ini kita congkel saja seperti ini untuk membukanya Kita buka semuanya Ini bagian penutup dari bautnya ya Nah untuk yang bagian atas sini Tidak ada bautnya jadi tidak kita buka ya Karena disini tidak ada bautnya Oke jadi kita hanya membuka yang bagian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Oke kemudian kita gunakan obeng plus ya Yang berukuran kecil Nah seperti ini Kalau obeng seperti ini Pasti banyak yang punya yang buat teman-teman semuanya Pasti ada di rumah Tapi kalau untuk yang obeng bintang 6 itu Emang agak susah ya Karena kebanyakan yang punya itu hanya Orang-orang yang emang biasa service elektronik Seperti service HP dan semacamnya ya Oke setelah dilepas semuanya Sekarang kita bisa balik seperti ini Nah kemudian kita bisa buka dari bagian belakangnya Pelan-pelan saja bukannya Oke kemudian kalian bisa tarik Nah sudah terlihat bagian dari mesin PS3-nya Dan ini adalah power supply-nya ya Dan disini kita akan mencoba Mengecek power supply-nya terlebih dahulu Karena tadi untuk kabel power-nya masih bagus ya Jadi kita cek yang lebih mudah terlebih dahulu Yaitu power supply-nya Karena bisa jadi dari power supply-nya juga Kita bisa mengibatkan PS3 ini mati total ya Nah sebelum kita mengecek IC power ataupun Tombol power-nya Jadi kita cek terlebih dahulu untuk Power supply-nya karena lebih mudah Untuk mengeceknya ya Nah disini kalau kalian punya cadangan Power supply ya Ataupun punya PS3 yang sama Serinya seperti ini Kalian bisa coba pinjam terlebih dahulu ya Untuk memastikan Bahwa power supply-nya benar-benar yang bermasalah Atau bukan Nah disini buat teman-teman yang Mungkin punya PS lebih dari satu Kalian bisa coba gunakan power supply yang lain Atau mungkin buat para pengusaha rental ya Kalian harus tahu cara seperti ini Jadi kalian kalau memang mengalami hal seperti ini Kalian bisa mencoba power supply dari PS3 yang lainnya Nah disini saya juga sudah memiliki sebuah power supply Nah ini power supply yang masih normal ya Nanti kita akan coba gunakan power supply ini Apakah bisa menyala atau tidak ya Oke kita lepaskan terlebih dahulu power supply-nya Disini kalian tinggal cabut saja ya Dua soket kabel disini Nah ini kalian tinggal Tekan sedikit Kemudian Tarik ke atasnya Nah sudah lepas Jadi nanti kalian tinggal Tekan bagian ininya Kemudian tarik Kemudian satu lagi ini Oke kalian tinggal cabut saja ya Pelan-pelan saja cabutnya Oke sudah terlepas Kemudian kalian bisa Angkat Power supply-nya Nah disini itu power supply-nya Terhubung di bagian sini ya Ditancapkan di sebelah kiri ini Ada sebuah Soket lagi Kalian tinggal cabut saja Seperti ini ya Pelan-pelan saja Oke sudah terlepas Sekarang kalian tinggal Angkat Nah jadi tadi Yang bagian ini Tersambung atau Terkoneksikan dengan Colokan yang ini ya Nah disini bisa Kalian lihat Ini dia Oke sekarang kita coba Pakai power supply Yang lainnya ya Disini power supply Yang masih bagus Nah ini Kita coba pakai yang ini Karena ini tadi yang Lama ya Kita ganti Dengan yang Cadangannya ini Oke kita tinggal Masukin saja ya Untuk Soketnya tadi Nah perhatikan disini ya Lobangnya ya Kalian tinggal Plaskan saja Pelan-pelan saja Untuk memasangnya Oke setelah sudah masuk Kalian bisa sedikit Tekan ya Untuk memastikan Bahwa Power supplynya sudah terpasang Dengan Sempurna Kemudian kalian tinggal Pasang lagi Dua Soket kabel ini ya Nah tinggal Tancapkan lagi Seperti tadi Sudah terpasang Dan yang satunya Kita tancapkan lagi Oke sudah masuk Sudah masuk Sudah Ups Sudah Kencang ya Disini Sekarang kita bisa Coba dulu ya Kita coba Nyalain PS3 nya Ini bisa Nyalakan Atau Tidak ya Kita langsung Tancapin Tidak 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 Nah itu Nah itu dia Untuk Indikator warna Merahnya itu Sudah Menyala ya Dan bisa kalian lihat Disitu sudah Menyala Jadi disini Untuk PS3 nya Sudah Menyala lagi Jadi Bisa dipastikan Ini kemungkinan Dari Power supply nya Yang bermasalah Karena tadi Sebelumnya PS3 nya Benar-benar Mati total ya Jadi tidak Menyala Lampu Indikator merahnya Disini Padahal Tadi sudah Kita tancapkan Untuk kabel Power nya Tetapi Tidak muncul Lampu Indikator merah Ini Tidak Menyala Tapi setelah Kita mengganti Power supply nya Disini Sudah Menyala Lagi Seperti ini Oke Jadi bisa dipastikan Untuk masalahnya Ada di power supply nya Nah untuk memastikannya Kita bisa coba Memainkan Atau Menyalakan PS3 nya Kita coba Mainkan Nah Bisa kalian lihat Disitu Tombol Atau Lampu Indikator nya Sudah berubah Menjadi hijau Dan disini Berarti PS3 nya Sudah menyala Kipas nya Sudah berputar Nah Berarti Untuk masalahnya Tadi Ada pada Power supply nya Ya Nah Berarti Untuk masalah Tadi Ada di power supply Ini Nah Ini adalah Yang menyebabkan PS3 nya Tadi Mati total Nah Jadi Cukup mudah Sekali Untuk Cara Memperbaiki PS3 Yang mati Total Yang penting Nanti Kalian Pertama Cek Bagian Yang paling mudah Terlebih dahulu Ya Karena disini Untuk Penyebab PS3 mati Total Ada Ada Beberapa Penyebabnya Jadi Bisa dari Kabel power Kemudian Power supply IC power Tombol power Dan juga Bisa dari Bagian Yang lainnya Seperti Resistor Nah Jadi Nanti Kalian Tinggal Cek Bagian Yang paling Mudah Terlebih dahulu Yaitu Mulai Dari Kabel Power Kalian Bisa Cek Masih Bagus Atau Tidak Cek Juga Colokannya Kendor Atau Tidak Karena Bisa Jadi Dari Colokan Yang Kendor Juga Bisa Mengakibatkan PS3 Kalian Mati Dan Kemudian Setelah Bisa Mengecek Kabel Masih Bagus Kalian Bisa Langsung Lanjut Langkah Yang Berikutnya Kalian Mengecek Bagian Power Supply Nah Biasanya Sebagian Besar Penyebab Dari PS3 Mati Total Ada Di Power Supply Nah Disini Buat Teman Teman Yang Memiliki Usaha Rentan Kalian Harus Tahu Untuk Cara Mengecek Bagian Bagian Seperti Ini Nah Jika Nanti Kalian Sudah Mengecek Kabel Power Masih Bagus Power Supply Sudah Diganti Dengan Yang Baru Tetapi Tidak Menyala Juga Berarti Ada Kemungkinan Dari Bagian IC Power Ataupun Bagian Resistor Yang Ada Di Motherboard PS3 Nah Untuk Bagian Bagian Tersebut Saya Sarankan Lebih Baik Kalian Bawa Ke Tukang Service Saja Jika Memang PS3 Kalian Masih Tetap Belum Menyala Setelah Kalian Mengganti Power Supply Karena Untuk Bagian IC Power Itu Membutuhkan Sedikit Kalian Dan Juga Alat Tambah Untuk Mengganti Bagian Ataupun Komponen Yang Rusak Jadi Saya Sarankan Lebih Baik Kalian Bawa Ke Tukang Service Saja Jika Memang PS3 Kalian Masih Belum Menyala Setelah Kalian Mengganti Power Supply Oke Jadi Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Sukanya Dan Buat Kalian Yang Merasa Suka Dengan Video Ini Silahkan Tekan Tombol Like Dan Buat Kalian Juga Belum Subscribe Kek Channel Ini Silahkan Tekan Tombol Subscribe Dan Aktifkan Notifikasi Lonceng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Update Video Terbaru Dari Channel Ini Oke Terima Kasih Sudah Menghasilkan Video Ini Dari Wali Garir Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmat Sampai